Pukul delapan, kau mengikat dirimu sendiri pada tiang-tiang panjang, menggigil dan menertawai mereka yang gagal mencintaimu. Mencintai adalah cara termudah untuk berduka dan tertawa. Aku melihat tubuhmu saling bersahutan dengan kata-kata umpatan sekaligus doa yang tidak disegerakan. Barangkali kau berpikir bahwa neraka adalah tempat yang tepat untuk duduk sila dan berdoa bagi setiap pengumpat ataupun pencela. Di jalanan, kau biarkan pelangi tumbuh memanjang setelah hujan semalaman mengepung lingkaran matamu. Matamu adalah debu yang jatuh dan tangisan adalah jalanan yang tak pernah selesai untuk ditempuh. Hampir satu jam, air mata itu menampar beberapa orang yang mencintaimu. Tepatnya di dekat mata langit, di mana pelangi tumbuh subur dengan seharusnya. Ia takut, menggigil dan tumbuh dengan kematian. Dalam palung genangan setelah hujan, sesekali tubuhmu tumbuh basah. Mereka saling tertawa dan menceburkan dirinya dalam pengampunan yang tak patut untuk kita bicarakan. Terima kasih telah menonton!